Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 guys Saya Domeri Alpacino Tengah berada di lingkungan Masjid Sultan Ahmed Istanbul, Turki Yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Biru Istanbul, Turki atau Blue Mosque Masjid ini memiliki pilar-pilar marmer Dan lebih dari 2000 jendela kaca patri Dengan berbagai desain yang memancarkan cahaya Dari luar Selain keindahan interior Daya tarik Masjid Biru ini juga didapat Dari nilai sejarahnya Turki memang memiliki sejuta pesona Tak heran jika jutaan wisatawan Terus berdatangan ke negeri dua benua ini Ya Turki memang di Eropa Tapi wilayahnya sangat dekat dengan Asia Salah satu keindahan yang memukau di Turki adalah Masjid Sultan Ahmed ini Orang-orang mengenalnya dengan Masjid Biru atau Blue Mosque Masjid yang gagah dan megah ini Merupakan simbol kejayaan Islam Melalui kekaisaran Usmania Turki di masa lampau Masjid Sultan Ahmed Bahasa Turkinya adalah Sultan Ahmed Saming Adalah sebuah masjid di Istanbul Kota terbesar di Turki Dan merupakan ibu kota Kesultanan Usmania Dari 1453 sampai 1923 Masjid ini dibangun atas perintah Sultan Ahmed I Ia dimakamkan di halaman masjid Masjid ini terletak di kawasan tertua di Istanbul Dimana sebelum 1453 merupakan pusat Konstantinopel Ibu kota kekaisaran Bizantin atau Bizantium Berada di dekat situs kuno Hippodrom Serta berdekatan dengan apa yang dulunya bernama Gereja Kristen Kebijaksanaan Suci Atau Hagia Sophia Yang sekarang diubah fungsinya menjadi museum Kemudian kembali awal menjadi masjid kembali Letaknya di kota Istanbul Dekat tepian Laut Marmara Kota terbesar di Turki Dan merupakan ibu kota Kesultanan Usmania Dikenal dengan nama masjid biru Karena pada masa lalu Interiurnya memang berwarna biru Akan tetapi cat biru tersebut Bukan merupakan bagian dari dekor asli masjid Maka cat tersebut pun dihilangkan Warna kubahnya tidak tampak biru jika dari kejauhan Tetapi warna kebiru-biruan itu akan terlihat dari dekat Keindahan Laut Marmara akan terlihat saat berada di masjid ini Apalagi di saat langit mulai senjah Karena keindahannya masjid ini pun menjadi maskot atau ciri khas dari Istanbul Masjid ini pun menjadi maskot atau ciri khas dari kota Istanbul Blue Mosque Saat ini merupakan masjid yang tersbesar di Turki Jaraknya cukup dekat dengan Istana Topkapi Tempat kediaman para Sultan Usmaniyah Sampai tahun 1853 Dan tidak jauh dari pantai Borporus Dilihat dari laut Kubah dan menaranya mendominasi Cakrawala kota Istanbul Masjid biru didirikan tahun 1609 hingga 1616 Atas perintah Sultan Ahmed I Yang kemudian menjadi nama masjid tersebut Semua masjid Masjid ini diarahkan sedemikian rupa Sehingga orang yang melakukan sholat menghadap ke Mekah Yang memberikan mandat kepada seorang arsitek bernama Sedefar Mehmed Aga Untuk membangun masjid ini Sedefar juga diminta Sultan untuk tidak perlu biaya hemat Dalam membangunan tempat ibadah umat Islam yang besar dan indah ini Struktur dasar bangunan ini hampir berbentuk kubus Berukuran 53 x 51 meter Seperti halnya di semua masjid Masjid ini diarahkan sedemikian rupa Sehingga orang yang melakukan sholat menghadap ke Mekah Dengan mihrab berada di depan Sedefar Mehmed Aga sendiri merupakan murid dari arsitektur terkenal Mimar Sinan Menurut informasi Sultan Ahmed I menginginkan untuk dibuat menara yang terbuat dari emas Kata emas dalam bahasa Turki adalah altin Tapi sang arsitek memahaminya dengan alti Yang dalam bahasa Turki berarti enam Sehingga jadilah sebuah masjid yang memiliki enam menara Namun Sultan Ahmed pun terpukau dengan keenam menara masjid yang unik itu Pembangunan masjid ini memerlukan waktu tujuh tahun Atau selesai pada 1616 Kabarnya Akibat jumlah menara yang sama dengan Masjidil Haram di Mekah Saab itu Sultan Ahmed I mendapat kritikan tajam Sehingga akhirnya beliau menyumbangkan biaya pembuatan menara ketujuh Untuk Masjidil Haram Sebuah rantai besi yang berat dipasang di atas gerbang masjid sebelah barat Di masa lalu Hanya Sultan Ahmed I yang boleh memasuki halaman masjid Dengan mengendarai kuda Rantai ini dipasang agar Sultan Ahmed I menundukkan kepalanya Saat melintas masuk agar tidak terantuk rantai tersebut itu Ini dimaksudkan sebagai simbol kerendahan hati penguasa Di hadapan kekuasaan ilahi Sultan Ahmed I wafat saat berumur 27 tahun Atau satu tahun setelah selesainya pembangunan masjid ini Kemudian Dia dimakamkan di halaman masjid ini Begitu juga istri dan ketiga putrinya Hagia Sophia berada satu blok dari Masjid Biru Masjid Biru ini dibangun Sultan Ahmed I Untuk menandingi bangunan Hagia Sophia Atau kebijaksanaan suci Buatan Kaisar Bizantin atau Konstantinopel Dulunya bangunan ini adalah sebuah gereja Bizantin Sebelum jatuh ke daulah Turki Otoman Sebelum jatuh ke daulah Turki Otoman Pada tahun 1453 Dan diganti menjadi masjid Hagia Sophia berada satu blok dari Masjid Biru Struktur dasar bangunan ini hampir berbentuk kubus Berukuran 53 x 51 meter Seperti halnya di semua masjid Masjid ini diarahkan sedemikian rupa Sehingga orang yang melakukan saat menghadap di Mekah Mahrab berada di depan Masjid Biru memiliki enam menara Diameter kubah 23,5 meter Dan tinggi kubah 43 meter Kolom beton berdiameter 5 meter Jaraknya cukup dekat dengan istana Topkapi Tempat kediaman para Sultan Usmania pada tahun 1853 Dan tidak tahu dari pantai Bosporus Dilihat dari laut kubanya dan menemukan selama Cakrawala Elemen penting dalam masjid ini adalah Mihrab Yang terbuat dari marmer yang dipahat dengan Hiasan stalaktit dan panel inkritif Double di atasnya Tembok di sekitarnya dipenuhi dengan keramik Double di atasnya Tembok di sekitarnya dipenuhi dengan keramik Masjid ini didesain agar dalam kondisi yang paling penuh sekalipun Semua yang ada di masjid ini tetap dapat melihat dan mendengar imam Sampai saat ini Masjid Biru tetap digunakan sebagai tempat ibadah Setiap Jumat atau Idul Fitri dan Idul Adha Masjid ini bisa menampung hingga 10.000 jamaah Lalu di sekitar Masjid Biru juga dibangun sekolah Istana Persehatan bagi Sultan Tempat kemandian, air mancur, rumah sakit serta kamar-kamar yang disewakan saat itu Masjid Biru ini juga menjadi salah satu tujuan utama wisatawan berkunjung ke Istanbul Selama waktu sholat, turis tidak diperbolehkan masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!